Intro Saat Martin Pais buktikan kelayakannya di Liga Eropa, keeper paling ditakuti di Liga Amerika. Pembuktian safe mengejutkan Martin Pais yang mengejutkan MLS. Martin Pais membuktikan kepatnasannya sebagai keeper paling menakutkan di Liga Amerika setelah dinobatkan sebagai keeper terbaik di Liga Amerika. Keeper Indonesia, Martin Pais menggila. Setelah masuk tim terbaik MLS pekan ke-15, sang pemain membawa FC Dallas menang atas tanpa Bayraudis di Piala Amerika Serikat Kamis 23 Mei 2024. Tak hanya membawa tim tersebut meraih hasil gemilang dengan skor 2-1 di Stadion Alang, Florida. Pais turut menyambut penghargaan Man of the Match di Liga ini. FC Dallas unggul 2 gol lebih dulu melalui aksi Patrickson Delgado dan Logan Farrington di babak pertama. Meski unggul cepat, FC Dallas tidak diberikan waktu bersantai oleh Tampabai. Lawan menekan untung berkecil ketertinggalan. Martin Pais telah kupalang terakhir pertahanan dibuat pontang panting. Namun keeper yang telah berstatus warga negara Indonesia, WNI, itu cukup baik dalam menggagalkan peluang lawan. Tercatat Martin Pais melakukan 8 staff krusial di lagia ini karena deresnya serangan yang dilancarkan tim tuan rumah untuk menyusul ketertinggalan. Meski akhirnya Tampabai mampu mencetak gol pada menit ke-85, Pais dianggap tetap tampil memukau. Pasalnya, gol lawan dicetak melalui titik putih yang dieksekusi oleh Josh Perez. Dan momen yang buat pemain lawan frustasi ketika tembakan sekeras apapun tak memban di hadapan Martin Pais. Keeper Indonesia ini membuktikan kepantasannya di Liga Amerika serta menjadi keeper terbaik di NLS musim ini dengan mencatatkan rekor kebobolan paling sedikit sepanjang musim. Tentu FC Dallas sangat bersyukur mempunyai keeper seperti Martin Pais. Karena di Liga Amerika sendiri, sekelas intermayimi saja bahkan lemah di bagian penjagaan gawang. Terima kasih telah menonton! Men of the match tim kami dengan pencapaian tertinggi, 8 penyelamatan, Martin Pais. Tulis FC Dallas DX dikutip suara.com pada Kamis 23 Mei 2024. Performa apik Pais di Major League Sugar MLS membuat penampilannya bersama timnas Indonesia kian ditunggu-tunggu. Meski demikian, sang pemain belum bisa membela Garuda, lataran sejauh ini masih mengurus perubahan asosiasi dari Belanda, KNVB ke PSSI. Itu disampaikan oleh Martin Pais melalui laman Instagram miliknya. Karena ia sudah melakukan sekeras tenaga untuk mencoba bisa bermain saat kualifikasi nanti. Namun sampai saat ini, keputusan kendala tersebut masih saja belum menemukan titik terang. Apalagi laga kualifikasi akan berlangsung dua minggu lagi. Dan kita patut memberikan doa terbaik untuk lanjutan masalah regulasi dari Martin Pais ini. Karena kita membutuhkan Pais untuk mengisi slot keeper utama saat kualifikasi piala dunia nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!